Itu sakit banget, tapi setelah diumumin, sekarang udah kayak gini, kayak gimana, kayak, ya, semuanya udah terjadi. Ya, seperti yang teman-teman tau ya gitu kabarnya. Jadi, setelahnya anak kami kembali ke Yang Maha Kuasa, udah nunggu ayah-ibunya di surga. Semoga jadi penolong ibu ayahnya lah di akhirat itu hiburan buat kami. Kondisi Loli sendiri seperti apa? Ya, ini kita mau kini dulu, apa, mencerahkan pikiran dulu. Lagi juga mestinya ada beberapa pekerjaan, tapi kita nggak bisa kerja dulu, masih pilu ya hatinya. Karena memang, udah sampai, setelahnya kan memang ini yang diharapkan sama kami gitu. Sampai aku lagi, aku udah sempat ngasih nama anaknya Muhammad Akbar, kayak gitu-gitu. Karena lahirnya di, tadi yang mau, apa, terjadinya itu kabarnya di bulan Ramadhan ada ketebaran. Tapi ya begitu ya, kabar terakhirnya yang pentingnya sekarang kita mau cerahkan pikiran, biar nggak stress juga kepikiran mulu kan. Kalau ngobrol berdua kan masih suka nangis, suka nangis, yaudah nih kita mau happy-happy aja dulu. Jadi, ikhlaskan, habis itu, tapi itu normal untuk istriku, apalagi aku bapaknya juga. Kepikiran terus itu normal, tapi sekarang ini coba untuk ikhlas. Berarti ingin jalan? Kalau kata dokter, penyebabnya apa? Itu kecapean ke, Loli-nya, itu sebenarnya apa? Kalau kecapean itu sebenarnya kita nggak ada gimana-gimana ya. Cuman, memang juga waktu itu kan bed rest, apa, istirahat di hotel-hotel, bed rest juga. Jadi nggak ada kayak gimana-gimana. Cuman, kebalik lagi kan kalau kandungan gini dokter aja bilang, ada orang mau gugur kandungan sampai lompat-lompat segala macam, nggak gugur juga gitu. Jadi ini udah kehendak yang di atas gitu. Jadi nggak ada, nggak bisa dilogikain lagi. Mungkin memang pertamanya agak lemah atau gimana. Yang intinya ini nggak ada logikanya lah. Jadi kalau Allah mau anak kami sekarang bersama menunggu kami di akhirat, menjadi syafat di akhirat, ya mungkin itulah maksud Tuhan. Seperti pendaraan juga pas di lebaran waktu itu? Ya, seperti itu lah kira-kira. lemes, lemes banget. Lemes banget, sakit, segala macam. Berarti saat ini ingin memanjakan istri dulu ya, bisa dibilang. Jadi melepaskan semua pekerjaan, ingin pengen rileks. Lepaskan semua pekerjaan, terus sempat terucap juga sama istri, apa kita keluar kota dulu, apa keluar kemana dulu gitu, biar nggak ini teruskan. Kalau ditanyain juga kan, uye, ditanyain temen aja. Jadi teringat lagi? Iya, teringat-teringat terus. Jadi belum, 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 masih traumatiknya masih ada lah. Tadi Mimi sempat bilang, kalau bisa atas sama Loli, reflex berdua deh, tanpa kamera, tanpa handphone gitu. Itu bener-bener berdua aja mungkin menikmati kenyamanan, santai, relax gitu, biar lepas pikirannya. Seperti itu. Dalam 24 jam, 22 jamnya kita berdua tanpa kamera. Jadi 2 jamnya mungkin update ke tip, apa yang harus dikerjain, segala macam. Kita ada PR-PR juga, ada perkerjaan juga. Jadi tetap harus ada yang udah kontrak, harus dikerjain, apa story, apa-apa. Karena itu namanya kita kerjanya salah satunya di sosial media. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang berkaitan kontrak sama brand-brand. Cuman Alhamdulillah banyak brand yang mengerti, kami nggak bisa dulu ya di 1, 2, 3 hari ini. Undangan-undangan TV juga belum dulu sampai sekarang. Jadi maunya biar sampai lega dulu, istriku sehat. Normal dulu, kembali berkegiatan. Insya Allah diganti yang lebih baik. Sabar menunggu 2 bulan, Kak. Kata dokter juga bilang, kan refresh-nya itu 2 bulan. Bismillah, mudah-mudahan dapat lagi langsung. Amin. Sebagai calon ayah lagi nantinya, sabar menunggu 2 bulan. Sabar lah harus menunggu 2 bulan. Karena memang kita ngikutin banget lah kata dokter juga. Kata dokter ini begini, begini, begini. Yalah, yang penting istri saya sehat. Gimanapun itu, mau istri saya sehat, sehat. Gak usah mikirin yang ini, mikirin yang itu. Kadang-kadang kalau terlalu kepikiran, kan sakit juga ya. Ke batin ya? Ke batin. Jadi mentaliti juga kita lagi down, lagi gampang. Gampang. Setelahnya habis luka, jadi masih mentaliti. Kita berdua itu kayak gak mau bahan-bahan dulu. Jadi kayak, yaudah. Yaudah, ini kita ikhlas, banyak berdoa, banyak bertasbih, bersikir, gitu aja berdua. Mimi bilang, Loli juga anak yang kuat. Walaupun tidak berdapat maksibah ini, dia langsung seperti biasa mengerjakan rutinitas sebagai perempuan. Maksudnya karena sudah punya rumah sendiri, juga dengan kamu, benar gak? Melakukan aktivitas bersih. Iya, istriku adalah perempuan yang kuat, benar. Istriku perempuan yang sangat-sangat kuat. Tapi namanya manusia, sebuat-buatnya manusia, Pasti ada hari kita gak berhenti. Berair terus. Berair terus, kita nangis terus, itu ada. Jadi after three, after, mungkin after tiga hari mungkin itu agak normal. Kan bisa kita mungkin ke ruang tengah, senyum-senyum, tawa. Terus masuk kamar, lagi mau tidur, berdua. Kepikiran, entah aku yang nangis, entah dia yang nangis. Lihat-lihatan nangis berdua-duanya, gitu kan. Jadi, itu normal lah menurutku manusia. Nah, sekuat-kuatnya manusia, kita juga punya hati, punya nurani yang, apalagi berkaitan dengan anak, yang kita ngobrol tiap hari, aku terus perutnya ngomong tiap hari, bercerita tiap hari. Udah ngasih nama ke anakku, jadi itu udah ngerasa kayak, udah jadi bagian dalam hidup bulan. Semua memberikan dukungan, memberikan, apa ya, doa, dan menguatkan kami semua dengan doa, dengan telepon, dengan, malah kawan-kawan aku ada yang manggil ustad, doa bersama di sana, malam-malam ngelepon, sampai aku udah tidur aja masih ngelepon, mau doain, segala macem. Supaya stress healing ya. Ya, pikir-pikir. Bunda Sianti gimana? Bunda sama Pipi? Bunda sama Pipi juga biar luar biasa. Support dan doanya luar biasa banget. Setiap saat, setiap malam, pokoknya setiap waktu, Loli pasti kata juga selalu kontak-kontakan sama Mimi, benar, memberi, meminta. Aku kontak-kontakan sama mamaku, aku paling banyak sama mamaku, Mimi juga, tapi kalau Mimi lebih ke awal-awalnya lah. Jadi dia kontak-kontakan terus. Yang terpenting kan kekuatan dari orang-orang. Tadi juga, Loli belum mau ngomong sama temen-temen, walaupun udah rame disini, belum bisa ngomong sekarang. Mungkin nanti, tadi bilang, apa malam, apa besok. Jadi pengen, sekarang pengen hidup, pengen hadian alam. Iya, oke. Pas tanggal berapa sih, Pak, dikabarkan keguburan utuhnya, Pak? Pas dimana juga gitu, Pak? Sebenarnya, tanda-tandanya kan kita udah banyak lah ngeliat tanda-tanda, tapi kan kita gak mau berseprasangka buruk dulu gitu. Ini bakal kayak gini, bakal gini. Tanda-tandanya tuh udah banyak mengarah-mengarah ke dia harus berpulang gitu. Tapi aku tetap optimis, optimis, optimis. Jadi sampai kita ngeliat ke dokter, sampai 100 persen hasilnya negatif atau gimana, baru kita mau, mau ngobrol, mau ngomong gitu. Jadi kemarin lah, kita baru ngomong-ngomong. Tempatnya seni nyata ya? Untuk di turetnya sendiri kan mungkin nanti ada bencana buat turet atau mungkin nanti ada. Oh, itu pembicaraan nanti. Oke. Oke. Oh, itu pembicaraan, mungkin kan masih banyak juga yang berpulang. Maksudnya mau ngomong-ngomong apa, tak? Udah aku tanggepin ya di program maksudnya. Gimana ya? Memang hidup, hidup. Banyak orang bilang hidup publik figur ya harus siap di komentar. Di koreksi, di ini. Iya, tapi memang boleh, memang boleh semua orang berkomentar, semua orang ngobrol, semua orang ngomong, apa aja boleh. Tapi jangan sampai lost empathy juga. Jadi empathy itu kan kita human gitu. Even orang yang jahat sama kita, kalau dia kenapa-kenapa kita juga kasihan. Apalagi kita nggak pernah mau jahat sama orang gitu loh. Kenapa kamu masih sotoy di hidup orang gitu. Kenapa kamu masih ganggu-ganggu hidup orang. Mungkin saya laki-laki lebih kuat. Tapi kalau perempuan memang bisa sekuat laki-laki gitu kan. Jadi nggak kayak gitu juga gitu. Karena dulu kan yang memaksa kita mengumumkan, ngasih tahu kabar segala macam, dari netizen juga gitu. Tuntutan netizen. Iya, karena memang dulu banyak banget fitnahnya. Ini Atta buru-buru nikah, gara-gara hamil luar nikah, hamil ini. Oh, kok gini ya beritanya? Akhirnya kita kasih tahu ini masih negatif ya. Sempet tuh saya bikin cerita gitu. Ini masih negatif. Jadi jangan ngomong gitu. Dan orang bilang, ah itu bohong, di-fake, segala macam. Dia tunjukin, Alhamdulillah positif. Jadi tanggalnya segini-segini. Jadi nggak ada fitnah-fitnah yang terus menyusup. Hamil luar nikah itu kan berat loh. Dibilangin hamil luar nikah itu menurutku, itu berat banget buat aku. Buat aku pribadi sama dia berat banget. Apalagi aku memang menjaga kayak, nggak ada. Itu tanggung jawabnya, maksudnya aku punya prinsip, nggak boleh hamilin orang luar nikah gitu. Jadi itu sakit banget. Tapi setelah diumumin, sekarang udah kayak gini, kayak gimana, kayak ya semuanya udah terjadi, ya jangan masih ngomongin juga gitu loh. Jangan masih mengkait-kaitkan. Karena ini, karena itu, karena ini. Pokoknya di inilah, di itu. Aduh, udahlah gitu loh. Jadi, give some space. Give some space, give memanusiakan manusia lah. Masa di saat, di seri gue gini aja, masih di sosmednya, masih diomong-omongin terus. Masih dihujat ya. Iya, masih diomong-omongin. Karena ini, karena gue kayak nggak ada ininya gitu, kayak nggak ada akhlaknya. Padahal kan kita, masyarakat Indonesia, terkenal yang masyarakat yang santun. Di luar tuh kayak gitu. Saling menolong, peduli sama orang. Peduli sama Palestina, peduli sama humanity, dimana-mana. Tapi, ini bukan, 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 bukan lakit Indonesia yang kayak gitu. Jadi, menurut gue, mohon tenggang rasanya, mohon, mohon sekarang mungkin, udahlah nantilah lanjutin lagi sekarang, biarin dulu lah, tenang dulu, kalem dulu. Jadi, mohon, berikan doa aja gitu, kalau kita banyak dimana-mana. Ya, kita masih ada self-healing dulu, mungkin nggak tahu lah berapa harinya, tapi intinya, sekarang, kalau pekerja yang keluar-keluar, yang gimana-gimana, belum prioritas utama lah. Kita coba dulu, mungkin seminggu dulu gitu. Tapi nanti kita lihat, apa nanti istriku gimana, apa dia mau keluar, apa kemana gitu. Yang penting, yang mengandung kan merasakan istri, tiap hari dia yang menjaga dia ini. Walaupun saya tiap hari di sampingnya, saya tahu banget gimana-gimana, tapi kita yang di rumah gitu. Jadi, punya rasa sendiri gitu. Jadi, sedikit sakit, sakit perihnya perih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.